Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Empat jam selama ini bertelepon, berkontak, berhubungan, tapi ternyata si teman itu naik paminan dengan orang lain, sakit banget, bisa merasakan rasa sakitnya seperti apa gitu loh ya. Apalagi pepoh, pepoh, pasti akan lebih sakit dan sedih. Ini turut bertukar cita ya, berbelah sungkawa, atas kepergian sahabat temannya Ahaye yang bernama Anies Baswedan, yang akhirnya meminang Muhammad Iskandar alias Jaimin yang lebih senior. Ya udah gak apa-apa Ahaye, ini pengalaman kau, pengalaman kau berpolitik seperti ini, kan selama ini partai kau suka begitu kan, suka mikung juga di ujung-ujung gitu ya kan. Ya sekarang karma lah, selama ini kan partai kau suka berkhianat juga, ya kan gak berkomitmen. Ya udah, sekarang kau rasakan gimana rasanya punya teman gak berkomitmen. Ini yang namanya karma, ya gak? Udah lah, santai, lihat dong Nyai, Nyai aja kalau putus dari pacarnya, Nyai santai-santai aja, bahagia Nyai. Ya kan? Ngapain yang harus takut kehilangan teman? Gak usah takut kehilangan teman Ahaye, santai bawa happy, gak usah kau baper-baper, nangis-nangis. Bisa ditinggalkan teman, hanya teman satu-satunya dari saya, Edi Baskoro. Jangan, tunjukkan kau itu tau, kau kan ketum. Masa ketum cengeng? Malu dong, Nyai aja cewek putus dari pacarnya, nyai ketawa-ketawa bahagia, santai aja Nyai gitu loh. Kenapa? Bisa ganti yang baru. Gitu loh. Ayu semangat Ahaye. Kau masih muda, gak usah baper-baper kayak gitu lah ya. Ini pesennya ibu tau ya, Ahaye. Salam. Mewek. Was so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Gila. Tuhan teramat sayang kepada kita, kepada rakyat Indonesia kita, dipertontonkan drama politik yang sangat busuk sekali dari elit-elit partai, sebuah pengkhianatan G30A atau Gerakan 30 Agustus, yang mana disitu adalah sirkel para pengkhianat. Prabowo mengkhianati Cak Imin, Cak Imin mengkhianati Prabowo, Anis mengkhianati Ahaye. Jadi disitu adalah sirkel orang-orang yang sudah ditunjukkan kepada kita, tidak cocok untuk memimpin negeri ini, mari kita eliminasi. Siapa yang bukan pengkhianat, yang bukan pengkhianat adalah Ganjar Pranowo. Salam demokrasi. Tidak. 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 Puan kesini, PKB kesini, jamungan kesini, haknya masing-masing kita hormati. Cuma kemarin tuh, kita kan satu rombongan sama PKB, Caimin. Ini belok. Kalau rombongan mobil, bareng-bareng mobil, ini beloknya gak ngasih sen. Ya kalau ngampung nyemati mau ngasih tangan gitu ya kan. Ini belok gak ngasih ngasih sen. Ya kan, kita hormati hak sementara politik. Cuma yang bawa belok itu ya ngasih tanda, ngasih sen. Nah kalau mobil itu ya, dip-dip-dip gitu. Jadi kan, nah itu saja. Nah ya tapi kita soalkan semoga PKB sukses ya. Dan set off kita lebih sukses lagi. Jur pendiri partai orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti. Caimin ini sepolitis yang sangat berhasil. Saking berhasil yang sampai guzur pun dikudeta lah, Caimin. Berhasil luar biasa itu sukses. Sukses mengkudeta gurunya dan orang yang mengajarkan banyak sekali. Caimin kan bukan orang lama masih. Puluhan tahun yang lalu, saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Jadi, jangan salah, dia ada puja latar belakang yang sama. Komunitas pers ya. Sama dengan Bambang Satio. Ya, kalian ingat itu. Togus Ipul. Masuknya, ini kan responnya Demokrat ini cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perlenggaran. Tanda tanya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan. Kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak. Kan itu aja. Tapi saya hormati itu. Tapi benar, Pak. Seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi dipaksa untuk... Saya kurang memahamin itu, betul-betul. Sebagai kakak, bagi kalian semuanya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Ya, udah. Secara psikologis aja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Ya, mungkin. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan, kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu saya hormati. Setelah ramai tuduhan dari Partai Demokrat bahwa Surya Paloh dan Anies Baswadan disebut berkhianat karena melakukan komitmen sepihak dengan Cak Imin dari Partai Kebangkitan Bangsa, di mana Anies akan dicalonkan, didamping oleh Cak Imin sebagai coba presnya, Surya Paloh akhirnya buka suara. Surya menyebut wacana tersebut belum terformalkan. Namun demikian, Surya tidak membantah bahwa dirinya memang melakukan pertemuan dengan Cak Imin. Dan tentu saja kita patut bertanya jika memang itu menjadi wacana, karena sebelumnya Surya Paloh juga sempat menyatakan bahwa koalisi pendukung Anies cukup tiga partai saja yang ada hari ini. Lalu, tersdasar apa, Surya kemudian memasukkan PKB dalam wacana dan Cak Preset Anies Baswadan dengan Cak Imin sebagai calon Cawapresnya? Imin Cawapres, Demokrat Tuding Paloh dan Anies Berkhianat. Terus kalau bukan pengkhianat apa namanya? Main belakang? Gini, pel-pel, gini pel. Tadinya ini jalan sama ini. Sehingga terbentuklah yang namanya koalisi perubahan melalui ada Demokrat di dalamnya. Gitu lah ya. Eh, tahu-tahu yang diharapkan tak kunjung datang, tak kunjung tiba. Hah? Yang diharapkan Demokrat ini kan, ah minimal aku jadi bisa jadi Cawapres. Eh, tahu-tahu, kok yang diharapkan itu kok malah berselingkuh? Ya, dengan meminang si Cak Imin. Ya, itu wajar lah. Terus gini, yang gak wajar itu ya. Anda tompel, jangan kait-kaikan urusan parpol ya dengan Pak Jokowi. Ini dengan mengatakan ini strategi Pak Jokowi lah. Jangan, tak baik seperti itu. Sementara, Pak Jokowi itu kan dari kader PDIP. Ya, mereka, ya beda. Dalam dunia kibul-mengkibul, memang yang paling sakit itu kalau kena kibul. Tapi buat Mas Ahaye nih, ya, gak usah berkecil hati. Karena yang kena kibul bukan cuma Mas Ahaye. Prabowo juga pernah kena kibul. Dan yang paling miris lagi rakyat. Gak ada tuh istilahnya petugas rakyat. Dulu kan kita bangga-banggain, ya kan. Gue gembor-gemborin tentang petugas rakyat, petugas rakyat. Ternyata apa? Hanis tuh petugas curiapalo. Petugas partai. Gak ada lagi tuh petugas rakyat. Bohong. Oh, ah, jadi kibul. Mari kita nutung. NU gabung tangan koalisi perubahan. Wah, jangan gitu, Bos. Ini udah gak bener ini. Mana ada ceritanya NU gabung tangan koalisi perubahan. Gak ada itu ceritanya. NU itu tidak kemana-mana. Tapi ada di mana-mana. Orang NU harus cerdas. Cak Imin, bener-bener memberikan kejutan kepada Demokrat. Kejutan. Drama koalisi Jalan Bilpres 2024 dicuekin, ditinggal pergi cari ganti. Ini politisi. Diselengkui marah-marah. Ini kok belum dewasa juga. Kan politik. Isok dele, sore tempe. Terlepas dari apapun, Cak Imin memang luar biasa. Pencolotannya gesit. Tuyang, guyu, tapi sat-set. Setelah ketua partai yang memang beda sejauh dari yang lain. Perkader sejauh muda dan berproses panjang dari bawah. Baik sebagian nafliin, Cak Imin ini aset di dunia pro-politikan. Ya, karena dia satu-satunya sopir yang punya kendaraan purple sendiri. Lepas dari semua kontroversinya. Titik karir keberhasilan Cak Imin di 2024 adalah jadi cawapres. Menang atau kalah itu harus terkelakar. Itu dulu pendapat saya. Mungkin teman-teman semua masih ingat peristiwa 2017. Anies Baswedan bukan siapa-siapa. Lalu direkrut dan dijadikan gubernur oleh Pak Prabowo Subianto. Anies Baswedan memenangkan. Lalu mengatakan kepada publik bahwa Saya tidak akan pernah mungkin berhadap-hadapan dengan Prabowo Subianto. Kenapa? Karena saya tahu persis Pak Prabowo akan maju ke Pilpres. Faktanya, Anies Baswedan berhadap-hadapan dengan Prabowo Subianto di tahun 2024. Sekarang ini Demokrat pun kena kibul dari Anies Baswedan. Bagaimana Demokrat? Dari seluruh pusat hingga akar rumputnya mengkampanyekan Anies Baswedan. Baleho dipasang di mana-mana. Demi memenangkan Anies Baswedan di Pilpres tahun 2024. Tapi apa yang terjadi? Anies Baswedan malah mengambil Cak Imin sebagai wakilnya. Tanpa mengkonfirmasi kepada Ahaye sebagai Ketua Umum Demokrat. Apakah ini sesuatu ahlak yang baik? Tentu ahlak yang tidak baik. Apakah ini etika yang baik? Tentu ini bukan etika yang baik. Lalu seperti itukah calon pemimpin ke masa depan? Saya jawab tidak. Kita harus memilih pemimpin yang memperjelas omongannya. Sesuai dengan tingkahnya dan perilakunya. Anies Baswedan tidak jelas. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, kita harus cerdas untuk memilih seorang pemimpin. Jangan hanya melihat dari berlihai-lihainya dia berkata-kata, sepinter-pinternya dia mengombar janji. Tapi pada faktanya, wabilahi topik wal hidayah. Ayo kita semangat untuk terus melawan calon pemimpin yang tidak berkomitmen. Menurut saya, tidak ada pemimpin untuk di tahun 2024. Selain sosok Prabowo Supianto. Sekian dan terima kasih. Apa pendapatan bah. Wabilahi topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan yang pada akhirnya dia lebih memilih Cak Imin yang jadi cawapresnya ketimbang AHI ini adalah sesuatu di luar dugaan, terutama bagi kader demokrat sendiri guys. Karena apa? Karena sebelumnya, kita tahu yang terus berjuang agar bisa jadi wakil Anies Baswedan untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang adalah AHI guys. Dan kalau kalian perhatikan guys, sebenarnya sudah cukup banyak juga pengorbanan yang telah dilakukan oleh AHI untuk Anies Baswedan. Mulai dari memuji Anies, seperti kalau kalian masih ingat pada saat AHI memberikan sambutan dalam acara dialog rakyat yang digelar oleh Partai Demokrat di Bandung pada 6 Agustus yang lalu guys, dimana pada waktu itu AHI sempat mengatakan bahwa Anies Baswedan layak untuk menjadi Nahkoda Indonesia 2024. Dengan penuh keyakinan dan semangat yang berapi-api, AHI mengatakan bahwa ke Anies yang jadi presiden, maka Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Itulah guys yang disampaikan oleh AHI pada waktu itu. Tidak hanya sekedar memuji saja guys, bahkan AHI juga pernah mengantar jemput Anies Baswedan pada saat Anies Baswedan naik haji pada saat itu. Bahkan kala itu, semua kader Demokrat juga ramai-ramai membuat ratusan baliho yang ada gambar wajah Anies Baswedan guys. Jadi kalau melihat apa yang dilakukan oleh AHI dan usaha-usaha Demokrat tersebut guys, memang seharusnya AHI lah yang pantas untuk mendampingi Anies Baswedan ketimbang Cak Imin. Mengingat AHI dan Demokrat sudah mati-matian memuji dan berjuang untuk Anies Baswedan. Dan soal memuja dan memuji ini guys, sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh AHI saja, tetapi Anies Baswedan pun juga pernah memuji AHI. Anies pernah mengatakan bahwa ketua umum Partai Demokrat tersebut layaknya berlian, kecil namun sangat berharga lantaran tempaan hidup yang begitu hebat. Anies juga pernah mengatakan kalau AHI adalah salah satu putra terbaik bangsa dan bintang terang di langit Indonesia. Intinya pada waktu itu guys, kedua orang ini silih berganti saling memuji satu sama lain. Dan puncaknya ketika Anies Baswedan kala itu menulis surat untuk AHI yang isinya meminta kesediaannya untuk jadi cawapresnya. Dan karena itu yang selama ini diinginkan dan dicita-citakan oleh AHI dan kader Partai Demokrat, maka setelah membaca surat cinta dari Anies Baswedan tersebut, AHI dan seluruh kader Partai Demokrat pun sangat bahagia. Ibaratnya dunia ini hanya milik AHI dan Anies Baswedan. Pokoknya mereka senang bukan kepalang. Tapi tidak lama dari kejadian itu guys. Tidak butuh lama-lama. Tiba-tiba keadaan yang mulanya bahagia berbalik menjadi duka bagi AHI dan bagi kader Partai Demokrat. Karena ternyata Anies Baswedan hanya ngeprank AHI dan Demokrat saja guys. Hal itu terbukti ketika Anies Baswedan lebih memilih Cak Imin untuk jadi cawapresnya. Dan yang dulunya Anies Baswedan dipuja dan dipuji oleh AHI dan oleh kader Partai Demokrat guys. Kini semuanya berubah. Kumpatan pun bertubi-tubi. Keluar dari mulut kader Demokrat mulai dari mengatakan bahwa Anies adalah seorang pengkhianat tidak jujur dan tidak amanah. Kemudian musang berbulu domba dan lain sebagainya. Hingga ada pernyataan darahnya pun layak untuk ditumpahkan. Puncaknya Partai Demokrat menurunkan semua baliho yang ada gambar wajah Anies Baswedan serta mencabut dukungan kepada Anies Baswedan. Bahkan guys, Demokrat pun kabarnya sudah memutuskan untuk keluar dari koalisi perubahan. Ya guys, itulah kekonyolan AHI, kader Partai Demokrat, Anies Baswedan, dan semua koalisi perubahan yang mereka bentuk ini guys. Bagaimana guys, kalau menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini dan terima kasih.